Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim 17 program pengabdian masyarakat pendampingan pendaftaran sertifikasi halal Institut Teknologi 10 November Surabaya Tim 17 pusat kajian halal terdiri dari 6 dosen dan 10 mahasiswa yang diketuai oleh Ibu Nuraini Rahmawati dari Departemen Sistem Informasi Kegiatan kami berjudul Pendampingan UMKM Surabaya dan Sidoarjo dalam pendaftaran aplikasi si halal Mengapa kami melakukan program ini? Pusat Kajian Halal ITS telah melatih UMKM untuk memahami produk halal Pelatihan dilakukan dalam bentuk pendampingan UMKM mulai dari produksi dan distribusi hingga penjualan dan pemasaran produk Sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi halal Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum, terutama UMKM untuk memberikan wawasan baru terkait kebijakan produk halal Kami memiliki 5 mitra yaitu Misa Sari Bakery, Sambil Jengsri, Misa Mee Kitchen, Spesial Krik Ngetang, dan Warung Bilezet Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 4 kegiatan Yaitu, Workshop Kader Penggerak Halal, Pendampingan Pembuatan NIB, Pendampingan Pembuatan PIRT, dan Pendampingan Pembuatan SJH Workshop Kader Penggerak Halal telah dilaksanakan selama 6 hari pada tanggal 2 hingga 7 Agustus 2021 Pada workshop ini, peserta mendapatkan materi mengenai pendaftaran NIB, izin edar PIRT, dan PPOM, serta sertifikasi halal Pendaftaran izin usaha dan PIRT terdiri dari 4 tahap 1. Pendampingan Pendaftaran NIB 2. Pendampingan Pendaftaran PIRT atau PPOM 3. Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal 4. Pendampingan Pembuatan dan Pengelolaan Google My Business Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal terdiri dari 6 tahap, yaitu Pembuatan Kemicakan Halal Pembentukan Tim Manajemen Halal Penyusunan Daftar Bahan Baku Halal Penyusunan Matriks Produk dan Bahan Penyusunan Diagram Alir Produksi dan Penyusunan Formulir Aplikasi SJH Setelah seluruh berkas telah siap Selanjutnya adalah Pendaftaran Sihalal Pendaftaran Sihalal terdiri dari 4 tahap, yaitu Pembuatan Akun Pendaftaran Dalam Negeri Melengkapi Data dan Perubahan Data dan Dokumen Sekian laporan dari Tim 17 Pusat Kajian Halal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh